Halo selamat malam jumpa kembali kali ini kita akan memotor kapasitas baterai Lite PO4 dengan sistem 24V yang disusun dari 8 baterai Lite PO4 tegangan 3,2V dan kapasitas 80Ah yang disusun secara seri disamping alat ini untuk BMS dali ini yang akan memonitor daripada baterai ini jadi BMS ini akan memprotect baterai dari tegangan berlebih atau tegangan kekurang dari masing-masing sel dan membaca seluruhan sel dari satu dua tiga sampai lapang dan akan diperfeksi apabila dia overvoltage atau lowvoltage tegangannya tidak terlalu tinggi dan tidak boleh dari tiga masing-masing sel 3,65V paling tinggi dan untuk rendah tegangan paling rendah 2,5V diaportex bersamaan dengan itu untuk memonitor baterai ini kita pasang sel meter 8 jadi 8 baterai ke 8 baterai ini akan kita monitor lewat sel meter ini pada saat ini tegangannya adalah 26,12V dengan total kapasitas 23% dan ada percentage bar yang ada di bawah dan kita bisa memilih jenis baterai dengan menekan type apa dia byte dition ion atau kita bisa memilih jenis baterai dan sampai lipo atau lithium ferro-phosphate atau lipo4 yang kita pilih dan tegangan bersel kita tekan di sini untuk monitor bersel jadi string 1 tegangannya 3,243 volt kapasitas 14% string 2 3,240 volt 13% string 3 atau baterai 3 3,241 volt baterai yang keempat adalah 3,231 volt 12% battery yang kelima dia lebih besar 3,310 40% dan selanjutnya baterai yang kelima 3,28 volt 35 persen baterai yang ketujuh 3,294 volt atau 35 persen dan baterai yang ke-8 adalah 3,298 volt 43 persen diantara 36 sampai 43 persen dan total dari baterai 1 sampai 8 total 26,14 volt dengan kapasitas saat ini 24 persen selanjutnya kita tekan mode untuk melihat Delta Delta pada saat ini adalah 0,070 volt atau 23 persen makin kecil makin bagus disini 0,7 volt selisih antara maksimum dengan minimum tegangan yang paling tinggi itu ada di baterai nomor 5 3,31 0,045 persen baterai yang merempat paling kecil 3,23 volt 13 persen jadi Delta adalah 0,079 masih dalam posisi bagus yang pada saat ini kita tarik arus besar 6,5 hampir dari 24 volt untuk menerangi rumah yang ada di rumah yang ada di rumah ini sebesar 150 Watt terdiri dari lampu LED kita pasang di taman di dapur ruang kerja dan juga di ruang tamu jadi sel meter ini sangat dapat membantu kita untuk memonitor keberadaan sel atau masing-masing baterai sehingga kita dapat memonitor baterai secara seluruhan maupun masing-masing atau secara individu di samping BMS yang nantinya akan memotong atau protect apabila dia tegangannya terlalu lunah atau terlalu tinggi jadi sekian video kita malam ini tentang bagaimana cara memonitor baterai 24 volt 80 amper jam dengan alat yang disebut cell meter 8 dan tapi dalam pembelian kita tidak dapatkan kabel ini sehingga harus dibeli sendiri dan bisa memilih 9 pin agar cocok dengan situasi baterai seperti ini terima kasih dan sampai jumpa